Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel Hafsa91 Ya apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya tentunya Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang tutorial pembuatan dompet simpel yang cantik Dari bungkus plastik kemasan, ini adalah dari plastik pewangi ya, pewangi sachet untuk merk Downy Mystic ya Atau untuk varian yang Downy Mystic ya, ini warna yang mendominasi di sini adalah warna hitam dan juga ungu ya Dan di sini untuk tahapan yang paling awal kita adalah melakukan proses pemotongan ya Dan di sini untuk tutorial pemotongan Anda bisa melihatnya, di sini saya hanya memakai bagian yang bawah ya Tetapi bukan berarti untuk bagian yang atasnya, untuk pembungkus yang atas itu tidak berguna ya Anda bisa menyimpannya, tentunya untuk lain kali saya bisa mengulas kembali untuk dibuat tutorial Berikutnya, bukarya yang baru Di sini Anda bisa melihat untuk proses pemotongan dan juga ukuran dari bungkus yang sudah dipotong ya Jadi nanti akan seperti ini dan setelah itu akan melakukan tahapan berikutnya yaitu tahapan pelipatan Kita akan buat lipatan dan kita akan slipkan bagian-bagian lipatannya seperti ini ya Jadi nanti untuk jenis dari lipatannya atau bentuk lipatannya itu nanti akan seperti ini ya Seperti ini dan dilanjutkan kita dengan mengukur ukurannya Di situ sudah tertera semuanya ya dan nah nyaman ya Iya di sini Anda bisa melihat ini kita akan mengambil bagian yang sisi seperti bentuk kelopak tetapi tidak terlalu mirip ya Tetapi di sini untuk lebih memperjelas ketika saya proses menjelaskannya Saya menjelaskannya untuk memberi tanda yang berujung itu seperti bentuk kelopak ya Atau kelopak ungu ya untuk lebih jelasnya ketika menjelaskan Jadi ini untuk kelopak ungu saya tekuk bagian ujungnya Jadi nanti akan terbentuk ya seperti lancip ya kelopaknya Nah itu tadi adalah lipatan yang ke satu Nah di sini akan ada dua lipatan Nah di sini untuk lipatan yang kedua ini untuk bentuk atau tekukan dari Lipatannya ini seperti ini ya Jadi jika tadi di bagian ujung dari kelopak Sekarang kita agak ke tengah ya dari kelopak tersebut Jadi ini seperti ini Iya ini sebenarnya tidak diharuskan Tetapi karena memang saya memprioritaskan untuk motif yang cantik dan juga lebih terlihat elegan dan juga rapih ya Dan di sini tentunya tidak terlalu terlihat bahwa dompet yang kita buat ini dari limbah ya Ini adalah lipatan kedua seperti ini Nah jika sudah kita akan bersiap untuk menganyam atau membuat proses anyaman yang pertama ini adalah anyaman zigzag ya Ini adalah lipatan pertama yang tadi sudah saya contohkan di awal Ini kita awali dengan membuat tekukan seperti ini Ini akan kita buat menjadi anyaman zigzag ya Ini zigzag full jahit nantinya ya seperti itu ya Lalu kita akan siapkan lipatan yang berikutnya Dan kita akan selipkan di bagian sisi lipatan yang pertama Jadi tadi ada dua jenis lipatan yaitu lipatan satu dan juga lipatan dua Untuk modelnya ini Anda bisa melihatnya di sini Jadi ini sama ya Ini adalah lipatan satu Jadi untuk bagian yang pertama itu kita membutuhkan dua lipatan dengan model yang sama Jadi untuk tahapan yang satu dua itu adalah lipatan satu satu ya Jadi sama ya seperti itu Jadi dibuat untuk tekukan siku seperti ini dahulu Baik kita lanjutkan untuk anyaman berikutnya Ini akan kita selipkan di bagian sisi nomor tiga Nah disini untuk lipatannya kita menggunakan lipatan jenis yang kedua ya Jadi tadi jika sudah anyaman yang ke satu dan kedua itu adalah satu satu atau lipatan ke satu Dan sama saja ya Lalu kita untuk anyaman yang ketiga ini kita menggunakan lipatan yang dua ya Jadi jika tadi urutannya satu satu ini yang ketiga kita mulai ke lipatan kedua ya Seperti itu Dan nanti akan dilanjutkan lagi atau dilanjutkan kembali untuk yang lipatan keempat ya Untuk lipatan yang keempat ini Ini untuk model tekukannya juga sama ya Yaitu kita menggunakan lipatan kedua Jadi kita hanya menggunakan dua jenis lipatan Dan untuk anyaman zigzagnya itu kita urutkan Jadi untuk urutannya itu adalah satu satu dua dua Dan jika sudah seperti itu nanti anda sudah bisa melihat hasil dari motif yang akan kita buat Terima kasih telah menonton! Iya ini dia hasilnya dan anda bisa melihat untuk susunan semuanya itu akan berulang pada tahapan yang pertama Jadi untuk anyamannya itu adalah kita mulai dari lipatan satu, satu, dua, dua Lalu dilanjutkan lagi ke lipatan satu kembali Dan seperti itu seterusnya hingga mencapai jumlah 14.7 zigzagnya Atau untuk jumlah kembali ini sementara 2.28 bungkus Nah jika sudah kalian bisa menyatukannya seperti ini ya Nanti untuk proses penyatuan anda bisa melihat di link tutorial yang sudah di edit disini ya Nah jika sudah kalian akan membuat anyaman berikutnya yaitu adalah anyaman tunggal ya Disini anda bisa melihat untuk proses pemotongannya dan penyatuannya Dan untuk motif yang saya buat disini ini juga menyerupai dengan motif yang tadi sudah kita buat ya Dan untuk anyaman tunggal ini disini dibutuhkan kurang lebih sebanyak 5 lipatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah bagian ring yang sudah kita buat disini ya Dan disini yang saya buat adalah sebanyak 4 ring ya Nah jika sudah anda bisa menyusunkannya sesuai dengan metode motif ya Jadi disusunkan berdasarkan motif yang terbentuk disitu ya Nah jika sudah nanti bisa dijahitkan dengan menggunakan benang Untuk benang anda bisa memvariasikan dengan warna yang sesuai disitu ya Nah ini disini sudah dijahitkan semuanya ya Baik untuk bagian ring maupun bagian anyaman tunggal yang di bawah Nah disini bentuknya sudah cukup terlihat cantik ya Jadi warnanya itu ungu-ungu hitam ya Lalu kita akan menambahkan aksesoris yaitu resleting Disini sudah dijahitkan dan ini dia hasilnya Anda bisa melihatnya Sudah jadi dan sudah bisa dijadikan untuk tempat uang ya Ini sangat praktis dan juga simpel sekali tentunya